Oke selamat datang kembali disini sebelum match dari perempat final Liga Champion berlangsung Mari kita coba cek untuk harga terakhir ya guys ya di pasar Sebelum esok hari apakah akan tetap biru atau kembali merah saat match dari perempat final Liga Champion lag kedua sudah bergulir Oke saat ini kita akan coba cek untuk jadwal Liga Champion yang akan berlangsung di esok hari Di babak perempat final lag kedua mempertemukan antara Napoli vs AC Milan dan juga Chelsea vs Real Madrid Dimana untuk keunggulan di lag pertama disini dimenangkan oleh AC Milan dengan 0-1 Kemudian untuk Chelsea dan Real Madrid dimenangkan oleh Real Madrid 0-2 untuk lag pertama Nah untuk lag kedua sendiri akan berlangsung di jam 2 esok hari Jam 2 dini hari guys ya Nah disini sudah beberapa player gue pantau untuk beberapa player yang akan bertanding Di match perempat final lag kedua Ini ada beberapa player yang dari Real Madrid dan juga dari AC Milan yang ada peluang besar untuk bisa melanjutkan ke babak berikutnya guys ya Nah untuk kart yang akan mendapatkan upgrade OVR untuk kalian sudah tahu ada blink blinknya ini guys ya Nah seperti ini ini contoh kart yang akan mendapatkan upgrade OVR ketika tim yang mereka belah bisa melaju ke babak berikutnya Nah untuk saat ini harga di market kelihatannya masih full biru Untuk beberapa pemain memang sudah ada tanda-tanda memerah kembali Apakah nanti saat matchnya sudah berlangsung atau sudah berakhir dan sudah ditentukan siapakah yang akan melaju ke babak berikutnya Apakah ini nanti akan full merah seperti hari-hari sebelumnya atau malah akan full biru Nah kita coba cek untuk beberapa pemain disini kita coba cek dari pemain Real Madrid ya guys ya Di Real Madrid sendiri untuk beberapa pemain memang akan mendapatkan kart Ataupun akan mendapatkan upgrade OVR ketika Real Madrid bisa melaju ke babak berikutnya Nah disini kita coba cek untuk Real Madrid Ada beberapa player yang nantinya akan mendapatkan upgrade OVR ketika berhasil melaju ke babak berikutnya di event Liga Champion Oke disini kita tambahkan Oke kita tambahkan di bagian pemain program Untuk Real Madrid versus Chelsea kalian dukung siapa Nah keringkatnya kita coba lihat lagi ya keringkatnya 0-2 Di lag pertama berhasil dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 0-2 ya guys ya Disini ada Carvajal, ada Mehdi, Kamafinga yang mendapatkan kartu bling-bling Juga jangan lupa untuk Rudiger yang saat ini tidak bisa diperjual belikan Ini juga akan mendapatkan upgrade OVR ketika Real Madrid bisa melangkah ke babak berikutnya Kalian dukung siapa? Ataupun kalian sudah investasi pemain siapa? Untuk UCL ini yang dipastikan akan mendapatkan kartu upgrade ketika tim yang mereka belah bisa melangkah ke babak berikutnya Oke untuk saat ini harga memang masih membiru ya guys ya Belum ada tanda-tanda merah meskipun ada beberapa pemain yang sudah kelihatan mulai merah lagi Kita coba untuk cek pemain Liga Champion apakah sudah ada yang kembali full merah atau masih kelihatan full biru Ini masih kelihatannya masih full biru sih untuk saat ini Nah komen di bawah kalian sudah punya berapa player dari UCL yang kartunya bling-bling Yang tentunya nanti ketika tim yang mereka bela bisa melangkah ke babak berikutnya bisa mendapatkan upgrade OVR Apakah bisa digunakan untuk exchange? Kita tunggu di hari Jumat kemungkinan baru bisa di upgrade OVRnya guys ya Karena harus menunggu beberapa hari baru pemain tersebut akan mendapatkan upgrade OVR Seperti ini masih full biru untuk pemain UCL Ada beberapa juga yang merah tapi kebanyakan masih full biru ini guys ya Kita nantikan untuk hasil akhir Liga Champion di hari ini Di esok hari lebih tepatnya Apakah market bakal full biru atau malah full merah? Gimana menurut kalian? Prediksi untuk skornya komen di bawah guys ya Real Madrid vs Chelsea Napoli vs AC Milan Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati